Selamat pagi, siang dan malam para pecinta car 2, pada video ini kita akan mereview mobil generasi ke 11 Honda Civic, selamat menonton. Honda Civic generasi ke 11 meluncur, banyak perubahan dari eksterior hingga interior. Honda baru saja meluncurkan Civic sedan terbaru generasi ke 11. Mobil ini mengalami banyak penyegaran mulai dari panel instrumen digital, sound system Bose, hingga ubahan pada eksterior dan interior dilansir dari Charles Cooks. Jumat 30 April 2021, Civic 2022 berusaha melanjutkan rekornya sebagai salah satu mobil terlaris di Amerika selama 48 tahun terakhir. Honda mencoba menyederhanakan tampilan Civic. Untuk melakukan itu, mereka kembali ke filosofi desain asli yang menjadikan Civic tahun 70-an, Man Maximum Machine Minimum MM. Filosofi MM telah menghasilkan desain bodi, tipis dan ringan. Mereka bekerja keras menyederhanakan mobil dengan sedikit garis desain, sekaligus membuatnya terlihat lebih premium. Untuk melakukan itu, mereka memindahkan bagian bawah pilar kaca depan ke belakang 2 inci. Itu membuat kap mesin terlihat lebih panjang, memberikan proporsi yang lebih klasik. Garis karakter tajam yang membelah bodi work Civic menghubungkan bagian depan dan belakang mobil, mengalir ke lampu belakang. Civic baru juga memiliki lintasan belakang yang lebih lebar, dengan bahu belakang lebih kuat dan lampu belakang led lebar. Desain bagian belakang yang menghadap ke atas terlihat sporty dan membantu efisiensi aero. Civic tersedia dalam 8 warna eksterior, termasuk 3 warna baru, Meteorite Grey Metallic, Sonic Grey Pearl, dan Morning Mist Blue Metallic eksklusif Civic. Interior-interior baru menampilkan lebih banyak layar. Sekarang termasuk panel instrumen 10,2 inci sepenuhnya digital dan layar infotainment 7 inci sebagai standar. Layar infotainment 9 inci terhubung dengan Apple CarPlay dan Android Auto serta trim touring dilengkapi pengisian nirkabel standar yang kompatibel dengan Qi. Tidak seperti mobil modern lainnya yang semua fungsinya dikendalikan layar sentuh, Civic memiliki kontrol fisik untuk AC serta tombol volume untuk sistem suara untuk pertama kalinya di Civic, dapat menjadi 12 speaker bose. Honda juga menambahkan sandaran jari 0,8 inci di bagian bawah layar sentuh agar sedikit lebih mudah digunakan. Bahan interior telah dipilih dengan mempertimbangkan kepraktisan. Artinya, bahan konsol tengah tidak akan menampilkan sidik jari seperti yang terlihat pada trim hitam piano yang ada di seluruh interior kendaraan saat ini. Perusahaan juga mengatakan telah membuat semua bahan yang Anda sentuh sebaik mungkin untuk memberikan kesan premium pada mobil. Dari segi desain, premium sekali lagi menjadi fokus. Meski sederhana, Honda berharap aksen honeycomb mesh yang membentang di dashboard terlihat bersih dan mewah. Ini adalah daya tarik visual utama dari desain dan menyembunyikan ventilasi udara yang, jika tidak akan merusak tampilan dashboard yang rapi dan harmonis. Civic baru setengah inci lebih lebar, sedangkan jarak sumbu roda lebih panjang 1,4 inci, berkontribusi pada stabilitas yang lebih baik dan pengendaraan lebih mulus. Meski bertambah panjang dan lebar, Honda berhasil membuat Civic generasi ke-11 menjadi yang paling kaku. Menggunakan baja dan aluminium berkekuatan tinggi secara strategis, kekakuan torsi telah meningkat sebesar 8% dan kekakuan tekukan sebesar 13%. Ini memiliki manfaat untuk pengendaraan, penanganan, dan keselamatan. Strukturnya telah dirancang untuk memenuhi persyaratan uji tabrak saat ini dan di masa depan, namun berkat penggunaan materialnya, Honda berhasil meminimalkan bobot tambahan. Airbag Civic 2022 memperkenalkan airbag pertama di dunia yang dirancang untuk mengurangi cedera otak dengan mengontrol gerakan kepala dengan lebih baik selama beberapa jenis tabrakan. Airbag sisi pengemudi berbentuk donat akan menyangga kepala jika terjadi kecelakaan, sedangkan airbag penumpang tiga sisi terbuka seperti buku berfungsi serupa. Bagaimana menurut Anda, apakah Honda Civic generasi ke-11 ini menarik perhatianmu? Kita tunggu sampai mobil ini ada di garasi rumahmu, jangan lupa beri like dan komentar mengenai mobil ini, salam car 2 channel. Jangan lupa, subscribe, youtube car 2 channel, dan, nyalakan lonceng notifikasinya.